Intro Sudah-sudah, hasil negatif dari rapid test tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit. Bisa saja pada pemeriksaan ini didapatkan hasil negatif pada orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini, tetapi respon serologi, respon imunitasnya belum muncul. Ini sering terjadi pada infeksi yang masih berada di bawah 7 hari atau 6 hari. Hasilnya pasti akan negatif. Oleh karena itu, ini akan diulang lagi untuk 6 hari atau 7 hari kemudian dengan pemeriksaan yang sama. Dan kita menginginkan siapapun, meskipun di dalam pemeriksaannya negatif, tidak kemudian merasa dirinya sehat. Tetap harus melaksanakan pembatasan, mengatur jarak dalam konteks berkomunikasi secara sosial. Oleh karena itu, pahami betul bahwa hasil negatif tidak memberikan garansi bahwa tidak sedang terinfeksi COVID-19. Ini yang harus kita mengerti bersama. Oleh karena itu, kebijakan terkait dengan mengatur, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar, menghindari kerumunan, dan sebagainya, tetap menjadi pilihan yang pertama. Kemudian, hasil positif pun juga akan kita tinggal lanjuti. Karena belum tentu hasil yang positif ini membutuhkan rawakan di rumah sakit. Prinsipnya adalah isolasi. Isolasi yang kita kenal adalah isolasi perorangan, karantina perorangan, dan bisa juga dilaksanakan karantina rumah sakit. Mana kala memang ada penyakit yang mengikuti atau ada keluhan-keluhan yang mengikuti yang membutuhkan layanan rawatan rumah sakit. Oleh karena itu, sekalipun hasilnya negatif, tidak boleh menganggap bahwa dirinya betul-betul sehat dan terbebas dari corona virus disease-19. Bisa saja kalau saat ini negatif, dengan ketidakhati-hatian, bisa saja tertular orang lain yang positif. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk kita. Berikutnya, pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat yang secara evidence-based, secara pengalaman, digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif. Ini adalah obat yang akan segera kita datangkan dan satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya chloroquine. Sekali lagi, chloroquine obat digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu, tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan chloroquine. Membeli chloroquine dan menyimpannya. Ingat, chloroquine adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Oleh karena itu, kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa chloroquine adalah obat untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah. Karena ini adalah obat yang harus diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Sehingga maka strategi yang sudah ditetapkan akan tetap komit kita jalankan, yaitu yang pertama, pahami dan laksanakan dengan baik bagaimana mengatur jarak pada saat kita berinteraksi sosial bersama masyarakat yang lain. Di rumah saja, ini yang paling penting. Kurangi frekuensi untuk ketemu dengan orang lain dan kemudian jaga jarak meskipun itu di dalam rumah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa prosedur isolasi sendiri di rumah, karantina di rumah, tidak memutuskan kita dengan jejaring untuk mendapatkan informasi dan berkonsultasi tentang penyakit ini. Sudah banyak unicorn yang disiapkan, ada call center 119, ekstensi 9. Banyak unicorn yang kemudian bisa kita gunakan untuk berkonsultasi, diantaranya adalah Halodok, Sehatpedia, dan Gojek. Kita menyiapkan banyak sekali ruang bagi saudara-saudara sekalian untuk bisa melaksanakan konsultasi seputar penyakit ini. Kemudian pemerintah juga menyiapkan penambahan tempat tidur bagi penerita COVID-19 yang memang terindikasi membutuhkan karantina rumah sakit dan layanan medis rumah sakit. Kita tahu bersama beberapa rumah sakit sudah didedikasikan khusus untuk melakukan rawatan COVID-19. Baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN, maupun rumah sakit swasta yang sudah berkomitmen untuk bersama-sama menangani permasalahan ini. Tidak berapa lama lagi juga dari sektor swasta akan memberikan sumbangsihnya berupa penggunaan hotel yang seluruhnya nanti akan digunakan sebagai ruang isolasi rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Kita juga sudah menyiapkan Wisma Atlet yang bisa digunakan untuk itu. Sudah barang tentu langkah yang dilakukan pemerintah pusat ini juga akan diikuti oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, yakinlah bahwa pemerintah bekerja, yakinlah bahwa pemerintah betul-betul menyiapkan semua serana, semua kapasitasnya sepenuhnya untuk penanggulangan penyakit ini. Tujuan kita sama, yaitu STM kita yang sehat. Ini menjadi kunci yang paling penting untuk kita. Oleh karena itu, semua sudah kita upayakan, bahkan pada hari ini kita pastikan sejak besok kita di Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan masker bedah sebanyak 12 juta lebih, kemudian Master N95 lebih dari 81 ribu. Distribusi kita tetap mengacu pada sistem, kita akan mendorong ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan silakan end-user rumah sakit, klinik, dan sebagainya yang membutuhkan ini mengacukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Komitmen kita sudah kuat untuk ini, dan kita pastikan bahwa masker ini sudah akan bisa kita gunakan bersama. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan update harian kasus konfirmasi positif COVID-19 dari tanggal 21 Maret pada saat ini sampai dengan hari ini. Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total kasus adalah 450 orang. Kemudian ada penambahan jumlah kasus yang sudah dua kali dinyatakan pemeriksaannya negatif, klinisnya sudah membaik, dan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang, sehingga total yang sudah bisa sembuh dan pulang adalah 20 orang. Kemudian ada penambahan kasus kematian sebanyak 6 orang, sehingga totalnya adalah 38 orang. Seluruh data ini sudah kami berikan kepada semua Kepala Dinas Provinsi. Dan Kepala Dinas Provinsi sudah memberikan juga kepada rumah sakit di mana pasien ini dirawat. Dan kemudian juga diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kapupaten Kota untuk digunakan sebagai bahan tracing di dalam kaitan melacak penularan-penularan yang mungkin terjadi dari kasus-kasus yang kita rawat. Dan kemudian dari tracing itu kita akan lengkapi dengan rapid test untuk bisa memastikan bahwa ini semuanya akan bisa dilaksanakan untuk pelacakannya dengan baik. Pemerintah akan menyiapkan 1 juta rapid test, sudah barang tentu ini akan bertahap. Masuknya setelah spesimen, setelah reagen yang kita terima, besok sekitar Rp150.000 bisa langsung kita distribusikan ke seluruh provinsi sesuai dengan indikasi kasus yang banyak didapatkan. Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi tetap tenang, sekali lagi tetap kita komitmen untuk menjaga jarak tidak terlalu dekat dalam kontak-kontak sosial dan kita hindari pertemuan-pertemuan kerumunan-kerumunan yang sangat-sangat memungkinkan terjadinya penularan di antara penderita dengan yang sehat. Pemerintah bekerja keras untuk itu, kami menyadari betul bahwa kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini adalah bisa dilaksanakan manakala partisipasi seluruh masyarakat bisa berjalan dengan baik dan sinergis. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.